Jangan juga kemudian masyarakat disalahkan Bila tuduhan-tuduhan ini rekayasa itu keluar Kenapa? Karena dari awal tentang penundaan pemilu ini Muncul itu selalu dari karen pemerintah Yang terakhir Yang terakhir, sahabat presiden Romal Zulmurzi, Romi itu yang dari P3 Waktu diwawancara tentang pemilu 2024 Jawabannya apa? Emang jadi pemilunya Terus kemarin Itu dua bulan lalu katanya klaimnya Dan di posting itu di IG-nya kemarin itu Orang udah dibilangin Itu kan sebuah kekonyolan Lawakan yang tidak lucu Yang dipikir oleh penguasa itu lucu banget Dan anehnya kemarin Hendri Satria juga ikut terbahak-bahak Dengan lawakan yang tidak lucu itu Jadi menurut saya Sekarang justru Pendewasan berpolitik dari masyarakat Harus ditingkatkan Sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi Dan drama itu kan Muncul tuh Begitu Prof. Mahfud bilang Ayo kita dukung KPU Untuk segera banding Sampai aneh Tapi nyangka nggak Bang Hendri Satria Bahwa kali ini tuh Keluarnya dari pengadilan negeri? Saya tidak pernah menyangka Dari pengadilan negeri Justru yang kita khawatirkan kan Dari MK Bila ada keputusan-keputusan Yang kemudian Dibuat seolah-olah Untuk demokrasi Dan akhirnya ujungnya adalah Pendudaran pemilu Misalnya apa? Polemik proporsional terbuka dan tertutup Itu kan kita jagain banget tuh Nah tapi kalau kemudian Masuknya dari sini Memang cukup menghebohkan Dan saya senang sekali Bahwa tanggapan masyarakat itu Sama kayak saya gitu Terbahak-bahak Ketawa-ketawa Heran gitu ya Bingung gitu Dan sampai hari ini kan Yang berkomentar Prof Mahfud Dengan dia mudah-mudahan aja Dia tidak ikut dalam drama ini Seolah-olah Mudah-mudahan Yang inginkan bahwa Iya mudah-mudahan dong Kan dia ada di dalam pemerintahan Tapi kan kemarin langsung dia Mari kita dukung KPU Untuk segera banding Ya udah Kita dukung lah Tapi kalau tadi dengar penjelasannya Dari Prof Indrayana Prof Denny Buat apa banding Kalau memang sebetulnya Tidak sesuai dengan undang-undang Banding itu justru akan Membenarkan bahwa prosesnya Betul Ini benar gitu Cuma putusannya Saya bukan orang hukum Mas Sinta ya Iya-iya Nanti Prof Denny menjawab Nanti Prof Denny menjawab Nanti Prof Denny bilang Bilang bahwa Ini prosesnya salah Secara hukum Tidak tepat secara hukum Sehingga Amar putusannya juga Tidak tepat gitu ya Ini kalau banding kan Jadi kekojolan yang luar biasa Ini seolah-olah Ini benar gitu Kalau memang tidak tepat Ya sudah Kan pengadilan Apa Pengadilan negeri itu kan Ada atasannya Atasannya aja Langsung ngebatalin lah Jadi gak usah Repot-repot gitu Tidak tepat Tidak tepat